Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke mas bro berjumpa lagi bersama channel saya Lingsang Degil dan kembali lagi di pertemuan kita kali ini kita akan membahas masalah umpan mas bro sini kita berbagi pengalaman berbagi ilmu ya semoga saja bisa bermanfaat dan berfaedah untuk kawan-kawan atau mas bro semuanya Oke mas bro kita langsung aja ya di sini umpan bawal yang akan kita bikin atau yang akan kita bagikan itu berbahan dasar khusus-khusus ayam dan kebetulan ini tadi orang rumah pulang dari pasar langsung beli hati ayam ini dan khususnya saya pinta untuk bikin umpan ini mas bro nanti kita rencananya mau mancing bawal dan ini umpan yang sangat jitu sangat gacor dan sangat simpel mas bro berupa dasar simpel murah beli minta sama tukang ayam banyak nih mas bro kita pasti dikasih ini saya suka diasingkan dari artinya kalau kita belikan pesan untuk bikin umpan langsung dikasih juga dengan susunya tapi sebelum kita bikin ini atau kita racik umpan ini ini sih khusus kita bersihkan dulu mas bro dari kotorannya oke mas bro kita langsung saja kita bersihkan dulu khususnya yang udah kita bersihkan ya kita pilih khusus intinya ya kalau ada yang khusus buntunya itu atau yang bercupang yang bercabang itu dibuang mas bro jangan dipakai ini dipakai usus-usus yang intinya aja sus kecilnya nah ini mas bro dan disini usus ini nanti kita bakar ya mas bro ya ini kita menggunakan tusuk sate jadi sebelum di apa ini dibakar dulu mas bro dipanggang karena dengan seperti itu ikan bawalnya makin laju makannya mas bro nih umpan ini termasuknya umpan yang dilarang hampir di seluruh pemancingan kolam bawal ya mas bro ya karena umpan ini saking gacornya jadi umpan ini dilarang mas bro tapi kalau seandainya di tempat mas bro tidak tidak dilarang atau di tempat kawan-kawan tidak dilarang silahkan dicoba mas bro saya berani jamin pasti strike dan bahkan bisa menjadi juara juga mas bro baik itu harian maupun di galatama ini langsung cepat mas bro ikan bawalnya nyambernya jadi kita bikin racikannya dulu dan jangan lupa untuk tidak di skip ya mas bro ya dan saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah mengklik video ini silahkan bagi yang suka silahkan di like comment dan subscribe nya mas bro dan kalau bisa bantu share nya juga agar video ini makin di bermanfaat dan dikenal oleh seluruh pemancing kolam di Indonesia baik di luar negeri ataupun di dunia mas bro Oke kita tusuk dulu ya ini khususnya di habis itu baru kita panggang mempanjang sangat gacor mempanjang sangat jitu kan bawal itu bersifat ganas dan rakus ini sangat cocok untuk siang maupun malam ya enggak ada masalah mau siang mau malam oke-oke saja mas bro silahkan di coba oke mas bro ini kita bikin lima tusuk ya saya rasa ini udah cukup dan bisa dipakai oke kita bakar dulu mas bro ini dia mas bro kita bakar di kompor aja ya kita panggang mas bro dan dalam pemanggangan ini di sini kita tidak terlalu lama mas bro hanya sampai mengeluarkan minyak dari usus itu sendiri mas cukup sampai mengeluarkan minyaknya mas bro sedikit berwarna kecoklatan nantinya ini sambil diputar-putar ya biar merata dan bagus mas bro kalau bisa sih sebenarnya ini manggangnya menggunakan bara mas bro jadi bisa kita menghasilkan warna yang ideal dan sangat bagus kalau di kompor kayak gini karena apinya enggak stabil dia bisa terbilang api yang besar jadi sedikit agak hangus jadi namanya saya rasa ini udah cukup mas bro dan kita lanjut dalam tahap pembuatan umpannya ya ini usus sisanya kita gunakan untuk di lain waktu oke disini kita siapkan wadah dulu ya habis itu kita kasih air ya mas bro ya secukupnya aja lalu kita masukkan operasinya ini mas bro kita pakai dua ya dua bungkus terasi udang ya mas bro ya nah ini mempan bawal yang cukup mudah cukup murah dan cukup simpel mas bro hanya dua bahan terasi dan usus ayam oke kita lanjut mas bro ini terasinya kita hancurkan dulu kita hancurkan dulu ya mas bro ya terasinya agar betul-betul cair jadinya ini tanpa esen nggak perlu pakai esen-esen dan mas bro dijamin pasti strike bagi mas bro yang ingin mencoba silahkan dicoba mas bro karena saya sering kalau mancing kolam bawah menggunakan umpan ini dan secara kebetulan juga ternyata umpan ini sudah banyak di kolam-kolam pemancingan di Indonesia yang melarang dan kolam pemancingan kami disini pun sudah melarang menggunakan umpan usus ini mas bro jadi disini kita hanya berbagi pengalamannya saja ya semoga bisa bermanfaat dan jika di kolam pemancingan bawal mas bro belum di larang silahkan dicoba mas bro saya jamin umpan ini sangat jitu pasti strike mas bro oke nah ini mas bro cairan dari terasi udangnya udah jadi lanjut kita masukkan khususnya mas bro tapi sebelum itu ini kita potong-potong sesuai mata pancingnya mas bro ya nah disesuaikan dengan mata pancingnya aja kita potong-potong kemudian kita potong-potong susunan nah ini dia mas bro sudah siap kita aduk ya sampai merata agar si terasnya itu betul-betul merasap ke dalam khususnya setelah itu kita tutup biar uap atau dari aromatrasinya tidak keluar dan betul-betul tercampur dan lakukan pembuatan umpan ini satu jam atau dua jam sebelum kita mancing dan umpan ini sangat cocok untuk di galatama bawal ini spesial untuk bawal ya mas bro ya untuk lele juga nggak bisa mas bro dan kalau untuk lele biasanya ini saya kasih dengan tambahan esen mas bro esen yang saya pakai kalau untuk lele disini adalah esen daging sedangkan untuk bawal sendiri kalau mau pakai esen ini dipakaikan esen penggiri tapi tanpa esen pun ini sudah sangat gacor mas bro dan bagi mas bro yang ingin mencoba silahkan dicoba karena saya tidak bisa memberikan testernya karena disini sudah dilarang jadi saya hanya membagikan berumpan-umpannya saja mas bro semoga bisa bermanfaat dan sekali lagi bagi yang ingin mencoba silahkan jumpa Insyaallah strike mas bro Oke sampai ketemu di episode selanjutnya